Semarakan Hari Listrik Nasional 79 dan Sambut Hari Sumpah Pemuda, PLN adakan konve kendaraan listrik pecahkan rekor muri. Halo pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, seputar belita dan sekitarnya, serta berita nasional. Bersama saya, Novi Amanda, inilah ABTV News selengkapnya. Kejaksaan Agung menetapkan Meris Kawijaya, MW, sebagai tersangka kasus suap tiga hakim di pengadilan negeri Surabaya. Ibu kandung dari terbidana Ronald Tanur tersebut dipastikan terlibat dalam vonis bebas anaknya, setelah penyidik menemukan bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menetapkan Meris Kawijaya atau MW sebagai tersangka kasus suap tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang memutus vonis bebas Ronald Tanur yang terjelat pidana penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Direktur penyidikan pada Jaksa Agung Muda pidana khusus Abdul Kohar dalam konferensi pers di Jakarta Senin 4 November mengatakan perdetapan status tersangka terhadap ibu kandung dari Ronald Tanur tersebut setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup. Ia pun mengemukakan bahwa tersangka MW telah mengeluarkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah yang diserahkan kepada pengacara Lisa Rahmat atau LR untuk mengurus perkara dan hakim. Yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Namun, jika ada biaya di luar dari uang yang telah diberikan MW, LR sepakat untuk menalangi uang kepengurusan perkara tersebut sampai putusan di pengadilan negeri Surabaya tuntas hingga 2 miliar rupiah. Sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Terhadap uang sebesar 3,5 miliar rupiah tersebut, menurut keterangan LR diberikan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud. Selanjutnya, tersangka MW dilakukan penahanan 20 hari ke depan di rutan kelas 1 Surabaya. Tim kantor berita antara mewartakan. Gelorakan semangat Hari Sumpah Pemuda, inovator PLN WIDE Jawa Timur ikuti seleksi inovasi nasional dalam Laik PLN 2024. Terima kasih telah menonton!